Kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, pikirkan ini baik-baik. Jangan sembarangan. Perlu ada peraturan daerah yang mengatur mengenai politik kependudukan, ya, kependudukan, mengenai perlindungan penduduk, ya, mengenai pembatasan atau apa ini. Ada tiga hal saja yang perlu dimuat diatur di sana. Pertama, bagaimana meningkatkan jumlah penduduk orang asli Papua. Bupati, wali kota, kok pikir itu? Kita semua habis ini. Kapal masuk, pesawat masuk. Tadi, Ketua Sinode sudah bicara. Kita orang tiga koma sekian juta. PNJ berapa? Tujuh delapan juta. Bagaimana kok tingkatkan dari sisi kuantitas jumlah orang asli Papua? Yang kedua, bagaimana ku membuat orang Papua ini supaya aku bersaing dari sisi kualitasnya. Baru yang ketiga, bagaimana di dalam politik kependudukan itu ku buat sedemikian rupa supaya orang Papua ini mendapat proteksi yang majar. Cuma tiga hal itu saja yang ku buat di dalam pengaturan kependudukan itu.